Intro Dalam Islam, kaum Yahudi Farisi dikenal sebagai salah satu dari dua kelompok utama dalam masyarakat Yahudi pada zaman Nabi Isa. Mereka memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang spesifik dan sering disebut dalam Al-Quran dan Hadis sebagai contoh kelompok yang menyimpang dari ajaran Tauhid, monotism, yang murni. Berikut adalah gambaran sejarah Yahudi Farisi menurut perspektif Islam. Farisi, dalam bahasa Arab disebut Farisyun, adalah salah satu sekte Yahudi yang memiliki pengaruh besar pada masa kehidupan Nabi Isa. Mereka terkenal karena menekankan ketaatan yang sangat ketat terhadap hukum Taurat serta berbagai tradisi oral yang berkembang di luar teks tertulis. Farisi sering dibandingkan dengan sekte Saduki yang lebih konservatif dalam hal hukum keagamaan. Meskipun Al-Quran tidak menyebut Yahudi Farisi secara eksplisit, Islam mengkritik berbagai kelompok di antara Bani Israel, kaum Yahudi, karena menyimpang dari ajaran Allah. Kritik ini termasuk sikap berlebihan dalam menjalankan hukum dan ritual, tetapi mengabaikan esensi spiritual. Dalam hal ini, banyak ulama yang berpendapat bahwa kritik tersebut mengarah pada kelompok-kelompok seperti Farisi yang berfokus pada aspek lahirnya agama, tetapi gagal memahami makna batin dari ajaran Tuhan. Al-Quran juga menegaskan bahwa sebagian Bani Israel mengubah atau menyelewengkan hukum Allah dan menjadikan agama sebagai sarana untuk kepentingan duniawi. Contoh ini seringkali dihubungkan dengan perilaku yang digambarkan dalam Injil di mana Nabi Isa mengkritik para Farisi karena kemunafikan mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 13 Tetapi karena mereka melanggar janji mereka, kami mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad juga memperingatkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak kaum Yahudi yang salah yang terlalu menekankan formalitas hukum tanpa memperhatikan kebenaran spiritual. Ada kemiripan dengan kritik Nabi Isa kepada Farisi dalam Injil di mana mereka diperingatkan agar tidak menjadi munafik dan hanya berpegang pada aturan luar tanpa iman yang sejati. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Janganlah kalian mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, Siapa lagi? Hadis riwayat, Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan Islam, kaum Farisi dipandang sebagai contoh dari golongan yang menyelewengkan ajaran murni para Nabi, termasuk Nabi Musa. Mereka terlalu berfokus pada hal-hal ritualistik dan hukum formal, tetapi lupa pada esensi dari ajaran yang disampaikan oleh Allah, yaitu tawhid yang murni dan keadilan. Islam mengajarkan umatnya untuk belajar dari sejarah ini agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Yahudi Farisi adalah salah satu kelompok utama dalam Yudaisme selama periode Bait Suci Kedua, 536 sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah agama Yahudi, terutama dalam membentuk dasar Yudaisme Rabbinik yang muncul setelah penghancuran Bait Suci Kedua oleh Romawi. Mari kita tinjau sejarah Yahudi Farisi dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan mereka. Farisi berasal dari kata Ibrani Prushim, yang berarti yang terpisah atau yang suci. Mereka muncul sebagai salah satu kelompok terkemuka dalam Yudaisme setelah zaman pembuangan Babylonia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah mereka. 1. Masa pembuangan Babylonia Ketika bangsa Yahudi diasingkan ke Babylonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, pengaruh agama dan budaya mereka mulai bertransformasi. Setelah kembali ke tanah Israel, muncul beberapa sekte atau aliran dalam Yudaisme, termasuk Farisi, Saduki, dan Eseni. 2. Peran dalam masyarakat, Farisi adalah golongan yang menekankan pentingnya hukum lisan, tradisi lisan, selain dari Taurat tertulis. Mereka memegang keyakinan bahwa ajaran Yahudi tidak hanya tertulis dalam Taurat, tetapi juga terdapat dalam interpretasi dan tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Mereka mempercayai kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian, dan adanya malaikat yang membedakan mereka dari kelompok Saduki. 3. Persaingan dengan Saduki Kelompok Farisi sering berseberangan dengan Saduki yang cenderung lebih aristokrat dan terikat pada bait suci serta hukum Taurat tertulis saja. Konflik antara Farisi dan Saduki mencerminkan perbedaan pemahaman mereka terhadap agama dan peran bait suci dalam kehidupan religius Yahudi. 4. Setelah penghancuran bait suci kedua Setelah Romawi menghancurkan bait suci kedua, pada tahun 70 Masehi, peran Farisi menjadi lebih dominan. Mereka memainkan peran penting dalam pengembangan Yudaisme Rabbinik yang menjadi dasar Yudaisme yang kita kenal saat ini. Tanpa bait suci, fokus mereka pada studi hukum dan praktik keagamaan sehari-hari menjadi landasan untuk kelangsungan agama Yahudi. Dalam Islam, Farisi sering disebut juga sebagai ahli kitab atau Bani Israel diidentifikasi dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadis. Pandangan Islam terhadap mereka dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berikut. Al-Quran mengakui Yahudi bersama dengan Kristen sebagai ahli kitab yang berarti bahwa mereka telah menerima wahyu ilahi dalam bentuk Taurat dan Injil. Islam menghormati asal-usul wahyu yang mereka terima tetapi juga menekankan bahwa ajaran ini telah diubah atau dipalsukan seiring berjalannya waktu. Al-Quran mengkritik kelompok-kelompok Yahudi yang dianggap telah mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran dari kitab suci mereka. Dalam hal ini kaum Farisi dianggap sebagai bagian dari mereka yang salah dalam memelihara ajaran Taurat yang asli. Surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79 menyebut bahwa sebagian dari mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengklaim bahwa itu berasal dari Allah. Kaum Farisi dalam tradisi Islam juga sering dikaitkan dengan sifat munafik dan keangkuhan dalam beragama. Mereka disebut sebagai orang yang sering mengamalkan ritual agama secara lahiriah tetapi tidak memelihara kesucian hati dan niat yang murni. Surah Al-Baqarah ayat 44 menegur mereka yang memerintahkan kebaikan kepada orang lain tetapi melupakan diri sendiri dalam melaksanakan perintah Allah. Surah Al-Jumu'ah ayat 5 memberikan perumpamaan bagi mereka yang diberi Taurat tetapi tidak memahaminya atau mengamalkannya dengan benar. Dalam beberapa literatur Islam kelompok Farisi dikaitkan dengan mereka yang menolak kenabian Muhammad meskipun mereka mengakui tanda-tanda kenabian dalam kitab mereka. Al-Quran menyebut bahwa beberapa ahli kitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri tetapi menolak untuk mengikuti kebenaran Al-Baqarah ayat 146 Kesimpulan Secara historis, Yahudi Farisi adalah kelompok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Yudaisme. Mereka menekankan tradisi lisan dan penafsiran hukum yang akhirnya menjadi landasan Yudaisme Rabbinik. Sementara itu, dalam pandangan Islam mereka dihormati sebagai bagian dari ahli kitab tetapi juga dikritik karena dianggap menyimpang dari ajaran asli yang diturunkan kepada mereka melalui Taurat. Pandangan Islam lebih menekankan aspek penyelewengan hukum dan tradisi yang dianggap telah mengubah ajaran Allah yang murni. Dalam Islam, Yahudi Farisi merujuk kepada salah satu sekte Yahudi pada masa Bani Israel yang terkenal dengan fokus ketat mereka pada hukum dan tradisi agama. Pada era modern, istilah Farisi seringkali digunakan dalam konteks ajaran Islam untuk merujuk kepada kelompok atau individu yang dianggap terlalu legalistik atau berlebihan dalam menafsirkan hukum agama seringkali tanpa memperhatikan esensi atau nilai spiritualnya. Islam tidak menganggap sekte Farisi modern sebagai sebuah kelompok yang terpisah dalam Yudaisme kontemporer. Kebanyakan umat Yahudi di era modern tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai Farisi, tetapi lebih kepada denominasi seperti ortodoks, konservatif, atau reformasi. Namun, prinsip-prinsip dasar dari sekte Farisi seperti pemeliharaan hukum-hukum Taurat secara ketat masih berpengaruh dalam beberapa segmen Yudaisme, terutama dalam tradisi ortodoks. Dalam pandangan Islam, kecenderungan seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Farisi, yakni penekanan berlebihan pada bentuk-bentuk ritual tanpa memperhatikan niat atau keikhlasan. Dapat dianggap sebagai tindakan berlebihan. Gulu Dalam Al-Quran dan Hadis, umat Muslim diingatkan untuk tidak mengikuti cara hidup yang terlalu kaku, tetapi untuk berpegang pada keseimbangan antara hukum dan spiritualitas. Pelajaran dari kisah Farisi Dalam Islam, Yahudi Farisi sering menjadi simbol atau pelajaran dalam diskusi tentang bahaya berlebihan dalam beragama, termasuk menyumbungkan amalan tanpa memahami nilai atau tujuan spiritual di baliknya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menegur orang-orang yang terlalu fokus pada ritual tanpa menghayati pesan moral dan spiritual yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam, Yahudi Farisi, Farisis, adalah sekte atau kelompok yang sering disebutkan dalam diskusi tentang sejarah keagamaan Yahudi, khususnya dalam konteks Yudaisme pada zaman Bait Suci ke-2. Namun, istilah Farisi, Al-Farisiun sendiri, tidak banyak dibahas secara spesifik dalam sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Sebagian besar pandangan ilmuwan Muslim dan ulama tentang sekte Yahudi Farisi bersumber dari catatan sejarah Yahudi dan Kristus. yang ada serta interpretasi Al-Quran terkait komunitas Yahudi pada zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya. Berikut adalah beberapa aspek pandangan ulama dan ilmuwan Muslim tentang Yahudi Farisi berdasarkan perspektif Islam. Farisi adalah salah satu sekte dalam Yudaisme pada zaman Bait Suci ke-2 di Yerusalem yang memiliki interpretasi ketat terhadap hukum Taurat dan berfokus pada tradisi lisan serta ritual ibadah. Sekte Farisi sangat berpengaruh dalam pembentukan Yudaisme Rabinik setelah kehancuran Bait Suci ke-2 pada tahun 70 Masehi. Para Farisi dianggap sebagai pemimpin spiritual masyarakat Yahudi saat itu. Dalam konteks Islam, beberapa ulama mengenali kelompok Farisi sebagai salah satu dari beberapa sekte Yahudi yang berbeda dari kelompok lain seperti Saduki, Sadusis, dan Eseni. SNS Namun, pandangan ini lebih bersifat deskriptif dan berasal dari pengaruh sumber-sumber sejarah Yahudi Kristen yang dikaji oleh para ulama Muslim. Meskipun istilah Farisi tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran umat Yahudi secara umum dibahas dalam beberapa ayat yang menggambarkan interaksi mereka dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi lainnya. Al-Quran sering mengkritik beberapa pemuka agama Yahudi karena memutarbalikkan kitab suci atau menyembunyikan kebenaran. Ulama Muslim terkadang menafsirkan kelompok-kelompok seperti Farisi sebagai bagian dari elit keagamaan Yahudi yang mungkin terlibat dalam perilaku tersebut. Misalnya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 79 menyebutkan Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu mereka mengatakan ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga yang murah. Beberapa ulama menyatakan bahwa ayat ini merujuk pada praktik-praktik sekelompok ahli agama Yahudi yang dianggap menyalahgunakan atau menyalahartikan hukum Tuhan. Mereka mungkin melihat Farisi sebagai kelompok yang terlibat dalam upaya mengubah atau menyembunyikan sebagian ajaran Taurat melalui tradisi lisan atau interpretasi mereka yang ketat. Kelompok Farisi dalam Yudaisme dikenal karena ketatnya mereka dalam menjalankan hukum-hukum ritual dan moral dalam Taurat. Namun, dalam beberapa pandangan ulama Muslim ada kritik terhadap kecenderungan legalisme atau fokus yang berlebihan pada ritual tanpa disertai kesalahan hati. Hal ini mirip dengan kritik yang juga disampaikan Nabi Isa kepada para Farisi menurut Injil. Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara menjalankan ritual dan memiliki ketulusan hati dalam beribadah sebagaimana ditunjukkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad. Beberapa ulama menafsirkan bahwa sikap ini bisa diterapkan pada pandangan Islam tentang sekte Farisi di mana mereka mungkin dianggap terlalu berfokus pada aspek legalistik dan ritus tetapi kurang dalam memahami esensi spiritual dari ajaran Tuhan. Pandangan ini mengacu pada konsep bahwa agama bukan hanya tentang ritual tetapi juga tentang niat yang tulus sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan tentang pentingnya niyah, niat. Dalam Al-Quran, Nabi Isa sering digambarkan sebagai seorang Nabi yang datang untuk memperbaiki ajaran yang telah diselewengkan oleh sebagian orang Yahudi. Meskipun Farisi tidak disebutkan secara khusus para ulama Muslim sering membandingkan kritik Yesus terhadap pemuka agama Yahudi yang keras dalam menjalankan hukum dengan peran Farisi dalam tradisi Yahudi. Yesus dalam Injil menegur para Farisi karena mereka fokus pada aturan-aturan eksternal tetapi melupakan aspek-aspek yang lebih mendalam dari keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan. Ini sejalan dengan pesan-pesan dalam Islam yang menekankan bahwa inti agama adalah pengabdian kepada Allah dan bukan hanya sekadar menjalankan ritual secara lahiriah. Dalam dialog antaragama, banyak ilmuwan Muslim modern yang mengkaji sejarah Yudaisme dan Kristen untuk memahami lebih baik peran sekte-sekte Yahudi seperti Farisi. Beberapa studi Islam modern mengakui pengaruh besar Farisi dalam mengembangkan Yudaisme Rabbinik dan hukum agama yang sampai sekarang masih dipegang oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia. Para cendekiawan Muslim yang menulis tentang sejarah agama-agama juga mengakui bahwa Farisi memiliki peran signifikan dalam transisi dari Yudaisme kuno menuju bentuk Yudaisme yang lebih modern. Mereka tidak selalu melihat kelompok ini secara negatif tetapi mencoba memahami peran mereka dalam konteks yang lebih luas. Secara umum, pandangan ulama dan ilmuwan Muslim tentang sekte Yahudi Farisi didasarkan pada tafsiran terhadap sejarah Yudaisme serta kritik yang ada dalam Al-Quran terhadap sebagian pemimpin agama Yahudi. Kelompok Farisi sering dianggap sebagai perwakilan dari kecenderungan legalistik yang terlalu menekankan ritual dan aturan tanpa memahami esensi spiritualnya serupa dengan kritik Yesus dalam Injil. Namun, beberapa ilmuwan Muslim modern juga melihat kontribusi historis penting yang diberikan oleh Farisi dalam mengembangkan Yudaisme yang terus berpengaruh hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.